Hai semua Assalamualaikum video kali ini aku akan bikin pastel bulum yang rasanya enak banget gurih crispy dan bentuknya juga unik ya ini bisa menjadi salah satu alternatif jika kalian susah untuk memilih pastel disini pastel aku juga ada dua varian warna nanti akan aku tunjukkan ya fungsinya untuk apa jadi simak terus ya videonya sampai selesai langkah yang pertama sekarang aku akan bikin kulit pastelnya dulu disini udah aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang aku pakai merek segitiga biru kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu aduk sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata kemudian tambahkan 50 gram margarin untuk margarinnya ini udah aku lelehkan ya aduk-aduk sampai berbulir dan membentuk seperti pasir disini aku akan ganti ya mengaduknya menggunakan tangan supaya mudah jangan lupa cuci tangan dulu sampai bersih nah ini aku aduk-aduk mengaduknya cukup di remas-remas aja seperti ini jika adonannya sudah berbulir kemudian sekarang aku akan tambahkan air untuk airnya aku memakai 100 ml air hangat tuangkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk untuk mengaduknya diremas-remas aja jangan diulenin terlalu kuat nah ini aku tuangkan lagi ya untuk airnya aku tuangkan semuanya total pemakaian air 100 ml ya lanjut uleni adonan hingga menjadi satu ya ini cukup diremas-remas aja sambil dipadatkan tapi jangan sampai diulen terlalu kencang nah ini udah selesai adonannya seperti ini ya akan aku istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai 1 jam nah ini akan aku tutup ya supaya tetap lembab sambil menunggu adonannya sekarang aku akan buat isiannya dulu disini udah aku siapkan wortel dan juga kentang udah aku cuci bersih dan udah aku potong dadu untuk bumbunya disini aku pakai 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih berat kentang dan juga wortel masing-masing sekitar 200 gram ya untuk isiannya ini nanti jadinya masih banyak kalau misalkan mau bikin setengah porsinya aja juga boleh jadi untuk satu resep adonan ini masih sisa ya untuk isian sebanyak ini karena nanti juga aku memakai telur ya jadi tidak hanya kentang dan juga wortel aja dan untuk bumbunya ini aku cincang aja ya yang lebih praktis dan lebih simpel kalau mau diulek juga boleh nah ini udah selesai aku cincang ya untuk bumbunya selanjutnya aku akan tumis tuangkan minyak sedikit aja ya jangan terlalu banyak kalau minyaknya udah panas masukkan bumbu yang udah dicincang aduk-aduk sampai berbau harum setelah bumbunya harum kemudian aku akan masukkan wortel terlebih dahulu jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak gosong kemudian disini aku akan tambahkan air dulu ya masak wortel hingga setengah matang kalau udah setengah matang tambahkan kentangnya masak kentang dan juga wortel hingga benar-benar empuk untuk seasoningnya seperti biasa ada garam kaldu dan aku tidak memberikan gula untuk isian pastel ini ya nah ini udah aku beri kaldu kemudian disini aku juga menambahkan lada bubuk untuk lada bubuknya ini lumayan banyak supaya rasanya enak masak hingga benar-benar matang dan empuk ya jangan lupa dikoreksi rasa kalau rasanya udah pas dan kentang wortelnya itu udah empuk kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air kemudian diaduk-aduk kembali sampai matang nah ini tujuannya supaya isiannya itu memadat ya jadi tidak berhamburan dan hasilnya nanti juga bakalan lebih pulen nah ini udah selesai untuk membuat isian kentang dan juga wortelnya dan untuk telurnya juga tadi udah aku rebus ya tapi nggak aku record kemudian kita lanjut ke adonan ini udah sekitar satu jam ya aku diamkan jangan khawatir jika adonannya berbintik seperti itu ya tinggal diuleni sebentar aja sampai halus seperti ini kemudian ini aku akan potong-potong adonannya aku akan bagi menjadi 20 bagian atau disesuaikan lagi ya sama selera masing-masing disini aku akan bikin agak kecil jadi aku pengen sekali makan aja gitu jadi pas ya porsinya nah ini untuk membaginya aku tidak ditimbang ya jadi aku kira-kira aja jika mau ditimbang juga boleh nah ini udah aku bagi menjadi 20 bagian sama rata kalau misalkan ada yang lebih besar dan lebih kecil tinggal diambil-ambil aja ya seperti ini nah kalau udah sekarang aku akan masukkan ke dalam mangkuk yang tadi dan adonannya ditutup kembali ya jangan biarkan adonan terbuka karena nanti bakalan kering dan susah untuk dibentuk nah ini udah aku siapkan untuk isiannya disini ada telur rebus lalu ada isian wortel dan juga kentang yang udah dimasak tadi kemudian aku juga memakai putih telur untuk perekatnya nah sekarang aku akan isi adonannya ambil satu bagian adonan kemudian gilas menggunakan rolling pin seperti ini gilas hingga adonannya tipis hati-hati jangan terlalu tipis ya karena nanti akan robek nah ini pelan-pelan aja digilas maju mundur seperti ini kalau udah sekarang aku akan beri isiannya pertama akan aku masukkan kentang dan juga wortel selanjutnya aku tambahkan telur rebus untuk satu butir telur disini aku bagi menjadi delapan selanjutnya lipat adonan seperti ini lipat membentuk seperti amplop kemudian digulung jadi sama persis ya ketika kita membuat risol untuk bagian ujungnya olesi menggunakan putih telur supaya bisa merekat ya nah ini digulung pelan-pelan hasilnya cakep banget bagian pinggirannya tinggal dirabikan aja caranya mudah sekali kan sekarang aku akan tunjukkan satu kali lagi pipihkan adonan kemudian beri isian kemudian dilipat seperti amplop membuat pastel dengan cara seperti ini mudah sekali ya buat yang gak bisa milin pastel ini bisa banget bikin seperti ini caranya sangat mudah tinggal pipihkan adonan kemudian diberi isian kemudian lipat menjadi seperti amplop dan jangan lupa ya untuk di bagian ujungnya diberi putih telur supaya merekat cukup menggunakan satu butir putih telur aja udah lebih ya untuk pembuatan seperempat adonan ini jadi mengolesnya tipis-tipis aja kalau udah dioles kemudian digulung pelan-pelan seperti ini ya untuk bagian pinggirannya jika tidak rapi tinggal dirabikan aja nah ini mudah banget ya cara bikinnya nah ini dia udah selesai semuanya aku bentuk sekarang aku akan goreng disini aku udah siapkan minyak panas kemudian goreng pastel di api sedang cenderung kecil ya untuk mendapatkan hasil kulit pastel yang berjerawat minyaknya ini harus benar-benar sudah panas ya dan goreng di api sedang cenderung ke kecil supaya tidak cepat gosong goreng pastel secukupnya kemudian jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya merata jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini dan sudah merata itu tandanya pastelnya sudah matang ya bisa untuk kita angkat dan tiriskan by the way di awal video tadi ada dua warna pastel yang satunya sudah matang dan yang satu lagi masih putih nah disini akan aku jelaskan ya untuk yang putih itu nanti bakalan aku simpan frozen jadi aku goreng setengah matang aja nah ini aku akan contohkan ya sedikit aja masukkan pastelnya goreng semuanya nah nanti jika sudah setengah matang ini warnanya masih pucat jadi belum terlalu coklat ya langsung aja ini diangkat dan ditiriskan tapi ini sudah kokoh ya untuk kulitnya jadi sudah tidak lembek lagi nah ini dia semua pastelnya sudah selesai aku goreng hasilnya sebanyak ini ya pastelnya enak banget gurih, crispy cara bikinnya sangat mudah bisa dilihat ya perbedaan pastel yang udah digoreng matang dan juga yang setengah matang karena ini di dalam video jadi hasil kameranya itu terlihat sangat terang ya untuk hasil aslinya ini sedikit lebih coklat dari warna yang ada di dalam video aku suka banget pastel yang bentuknya seperti ini berjerawat jadi kalau misalkan ada pastel mulus malah aku kurang suka ya nah sekarang aku akan cobain dulu ini aku akan padukan menggunakan cabai rawit hijau rasanya renyah, crispy, enak banget pokoknya ini gurih banget ya bisa juga dimakan dengan sawo sambal berhubung ini aku bikin pastelnya udah larut malam mungkin sekitar jam 11an gitu aku baru selesai bikin pastel ya jadi yang separuhnya ini akan aku simpan makanya tadi aku jadikan frozen aja nah ini tinggal disimpan di dalam box seperti ini disusun kemudian ditutup dan ditaruh di dalam chiller atau freezer ya kalau misalkan mau dalam jangka waktu yang lama akhirnya selesai juga aku bikin pastelnya terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku ini mohon maaf jika ada kesalahan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya semoga jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati